Nah, cara untuk menghubungi dana di kali ini, patut kamu coba jika kamu tidak ingin rebut karena harus langsung menyampaikan permasalahan secara mendetail dan kamu hanya perlu menunggu hasilnya saja. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial cara menghubungi dana via form website. Nah, menghubungi dana di sini yaitu mengadukan atau membuat laporan pengaduan ya. Nah, untuk sebelumnya, saya sudah membahas tuntas cara menghubungi dana via telepon dan juga cara menghubungi dana via email. Link videonya silahkan di cek saja di deskripsi. Oke, tidak perlu basa-basi lagi. Berikut tutorialnya. Oke, untuk pertama, silakan kamu masuk ke situs dana.id. Lebih tepatnya di bagian kontaknya atau bisa juga melalui link di deskripsi ya. Nah, di halaman kontak dana ini, ada sebuah form ataupun formulir yang bisa diisi untuk melakukan pengaduan ke dana. Nah, di sini silakan diisi nama lengkap, nomor ponsel, alamat email, detail masalah, dan sebagainya. Dan pastikan data yang kamu isi di sini yaitu data yang kamu gunakan di dana. Untuk di sini, akan saya contohkan juga agar kamu bisa lebih memahaminya. Oke, saya contohkan di sini, saya isi nama lengkap, Tom Jerry. Tom Jerry. Oke, salah. Nah, saya contohkan di sini, saya mengisi nama lengkap, Tom Jerry. Kemudian, untuk nomor ponselnya, saya isi. Nah, untuk nomor ponselnya di sini, saya contohkan, saya isi saja 08-123-456789. Kemudian, untuk alamat emailnya. Nah, di sini untuk alamat emailnya, saya isi juga tomjerry.gmail.com ya. Dan pastikan, ketiga kolom di atas atau yang paling atas, kamu isi sesuai dengan akun dana-mu. Kemudian, untuk detail masalahnya, silakan kamu jelaskan sedetail mungkin. Untuk di sini, akan saya contohkan juga ya. Misalkan, akan saya contohkan seperti ini. A few minutes later. Nah, di sini untuk masalahnya, saya contohkan ya, saya isi. Pada 12 Desember 2022, pukul 12.30 WIB, akun dana saya tiba-tiba saja dibukukan tanpa alasan yang jelas. Saya bingung dan panik atas kejadian ini, karena saya tidak merasa melakukan tindakan yang melanggar aturan dana. Mohon untuk segera diselesaikan permasalahan ini dengan memulihkan kembali akun dana saya. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Atau, kamu bisa gunakan bahasamu sendiri dan sesuaikan dengan permasalahanmu di sini. Oke, kemudian di sini, jika kamu mempunyai foto ataupun video, silakan lampirkan di sini. Misalnya di sini, saya mempunyai foto ataupun video dari akun dana saya yang dibukukan. Tab di sini. Kemudian, silakan dipilih file fotonya ataupun videonya. Dan pastikan tipe file-nya didukung di sini ya. Di sini ada 6 macam file yang didukung atau tipe file yang didukung. Bisa kamu lihat. Dan pastikan juga untuk ukuran file-nya yaitu maksimalnya 7 MB. Kemudian, jika sudah, silakan di sini verifikasi UMNOD robot. Dan terakhir di sini, tab tombol kering yang berwarna biru ini. Nah, untuk di sini, saya tidak akan mencontohkan untuk mengirimnya. Karena apabila saya melakukan pengiriman, artinya saya mengambil antrian seseorang yang sedang melaporkan. Karena memang benar-benar membutuhkan. Sedangkan saya di sini hanya memberikan tutorial saja. Selebihnya, silakan kamu eksekusi sendiri ya. Nah, setelah menunggu 2 hari kerja, kamu tidak juga mendapat email balasan dari sana. Maka, saya sarankan coba untuk menghubungi dana via email atau telpon. Untuk tutorial lebih lengkapnya, silakan cek saja link videonya di deskripsi. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.